Amerika Serikat terus menekankan, tak akan ada perubahan kebijakan keanggotaan baru NATO, merespons tuntutan Rusia agar AS menjamin bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan pakta pertahanan Atlantik Utara tersebut. Selasa sebelumnya, Presiden AS Joe Biden mengindikasikan kemungkinan pemerintahnya menjatuhkan sanksi personal ke Presiden Rusia Vladimir Putin jika ia menginvasi Ukraina. Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri Blinken. Kremlin menjawab, menjatuhkan sanksi personal ke Putin tidak akan berdampak, justru malah akan mempersulit upaya penurunan ketegangan di Ukraina. Di tengah ketegangan ini, Rusia menambah pasukan dan juga peralatan militer tak hanya ke perbatasan Ukraina, tapi juga ke Belarus, sesama negara ex-Uni Soviet yang selama Perang Dingin berada di bawah pengaruhnya, dan kini tetap pro-Kremlin. Ekspansi NATO pasca Perang Dingin ke negara-negara ex-Soviet dan ex-Pakta Warsawa inilah yang menjadi alasan Kremlin menolak ekspansi dilanjutkan ke Ukraina yang berbatasan langsung dengannya. Tapi tidak seperti saat Perang Dingin, kondisi ekonomi Rusia telah berubah dan lebih terintegrasi perekonomian internasional. Sanksi ekonomi, menurut pengamat, adalah titik lemah Rusia, apalagi bila Rusia diputus dari SWIFT, jaringan yang menghubungkan ribuan institusi keuangan dunia. Karena itu, sanksi ekonomi tetap menjadi andalan barat jika Rusia melancarkan invasinya. Mengikuti pengumuman latihan baru militer Rusia di Rostov yang berbatasan dengan Ukraina, pejabat senior keamanan AS menyatakan invasi Rusia akan memantik sanksi yang mencakup larangan ekspor peralatan teknologi tinggi dari AS dalam bidang kecerdasan buatan, komputer kuantum, dan sektor dirgentara. Demikian laporan VOA.